Karena itu yang mulia, saya mengajak kepada yang mulia untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan sirotol mustakin, jalan yang dirilai Tuhan, untuk menegakkan kembali maruah, makamah konstitusi, dan sikap pendegarawanan untuk menegakkan konstitusi yang memberikan asas kemanfaatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap bahwa para hakim makamah konstitusi mengurai akar masalah pilpres yang terjadi pada tahun 2024 ini. Akar masalah pilpres adalah apa yang disuarakan oleh Putri Proklamator dan Pendiri Republik Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai nepotisme dan dugaan penyalah kekuasaan Presiden. Inilah akar masalah utama yang disuarakan dengan jenis oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Putusan makamah konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah praktek nepotisme yang melibatkan Ketua MK, Presiden, dan Putra Mahkotanya. Praktek nepotisme ini yang dijustifikasi melalui keputusan MK meminjam pendapat dari Profesor Maktusne di Harvard Law School adalah bentuk dari apa yang Profesor Maktusne sebut sebagai konstitusional hardball. Ini adalah permainan konstitusional secara kasar dan agresif. Dan karena itu, Jumat yang mulia ini, Jumat yang penuh berkah ini adalah hari yang penuh berkah yang diramati Tuhan untuk bertobat. Dan menegakkan kembali konstitusi dari kerusakan karena permainan konstitusional yang begitu kasar dan vulgar dan agresif. Itu adalah bentuk dari pendekatan kekuasaan yang melakukan intervensi terhadap makamah konstitusi yang membuat makamah konstitusi berada di titik nadir. Terima kasih telah menonton!